Terima kasih Tuhan di pantai di tempat ini Kalo berkata bukan oleh kuat dan bukan oleh baga Tetapi oleh rahmatmu Kami punya tempat ini Kami punya iman yang luar biasa Disentukan dengan penuh sukacita Bahwa api Pantai Kosta akan bergerak terus Ke semua diri Indonesia Untuk nama Tuhan dipermulihakan Pakai bandai sepersat, pakai bandai sebera, wilayah, gembala kami semua Untuk berdiri angkat bandai Kristus Kami katakan kepada Indonesia bahwa engkau Tuhan Raja di atas segala raja Dan indah kerajaan itu kami terus beritakan Sampai engkau datang kembali pada kali yang kedua Haleluya Kami akan melepaskan bendera api Pantai Kosta Obor Pantai Kosta hari ini Di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Selanjutnya Obor ini Kita akan secara simbolis Dinyalakan Oke Oke Tua obor yang akan dinyalakan Yang pertama ini obor yang khusus untuk Bali Lalu yang kedua, obor yang kedua ini Yang akan keiling ke seluruh Indonesia Kita pemasangan obor yang pertama dulu Selanjutnya kami serahkan ini ke Bapak Ketua Umum Dan Bapak Ketua Umum sendiri yang menyalakan obor yang pertama Silahkan diserahkan ke Bapak Ketua Umum Awas yang pilih Saya menyalakan obor Haleluya Abib Banja Kosta Obor yang pertama Dalam nama Bapak, anak laki-laki dan roh kudus Yaitu dalam nama Tuhan, Yesus Tuhan Haleluya, amin Haleluya Awas Jangan arahan Oh, puji Tuhan Haleluya Haleluya Selanjutnya Untuk obor ini Diserahkan ke Ketua Pangitia Obor Ya, ini Nanti yang ini yang diserahkan ke Ketua Umum baru ke MD Ya, ini diserahkan ke Ketua Panitia Pelaksana Obor Pantekosta Kita kasih Haleluya Selanjutnya Obor yang kedua Obor yang kita akan gunakan Berkeliling Ke Seluruh majlis daerah di Indonesia Dengan logo GPDI Bendera GPDI Dan juga Catatan sejarah Api Pantekosta Nanti diserahkan Yang pertama oleh Sekretaris Panitia Obor Kepada Ketua Umum Dan secara simbolis Ketua Umum akan menyalahkan Setelah itu Ketua Umum akan menyerahkan ini ke Panitia Umum Pelaksana Satu Abad GPDI Bapak-Penita DGMMA Kemudian oleh Ketua Umum Panitia Diserahkan ke Ketua MD GPDI Bali Dan nanti Ini akan ada di MD Bali Setelah itu Akan ada prosesi lagi Ketua MD Bali Akan menyerahkan ke Ketua MD Jawa Timur Silahkan diberikan kepada Ketua Umum untuk dinyalakan Haleluya Kita sama-sama Hitung Satu sampai tiga Dan Bapak Ketua Akan Meng-emkan Api Pantai Kosta Kita hitung Satu sampai tiga Sambil di videokan Satu Dua Tiga Haleluya 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 Itu sudah menyala Sudah menyala hitung Sudah menyala Haleluya Sudah Haleluya Oh Sudah menyala Satu apa Api Pantai Kosta Kepunya Tuhan Lumir Sembilan Haleluya 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 Baik Selanjutnya Kita akan melepaskan Burung Berpati Setelah burung Berpati Akan Ditos Dengan Pelepasan Balon GPDI Haleluya Mana burungnya Sebelumnya Sebelumnya Saya akan Bacakan Spirit Dari Obor Pantai Kosta Haleluya Ikrar Obor Api Pantai Kosta 99 Tahun Yang lalu Di tempat ini Berjejak Kaki kudus Tulus Nansuci Dari Para Pionir GPDI Disini 99 Tahun Yang lalu Termulai Sebuah Gerakan Akbar Di negeriku Indonesia Gerakan Api Pantai Kosta Hari ini Kami berdiri Di tempat ini Di tempat Yang merupakan Sejarah Alam Bagaimana Rokudus Bekerja Rokudus Berkarya Bagi gereja Kami Gereja Pantai Kosta Di Indonesia Hari ini Obor Pantai Kosta Kami Nyalakan Sebagai Semangat Kebersamaan Kami Sebagai Semangat Sukacita Kami Sebagai Semangat Syukur Kami Tuhan Sudah Mengawal Pantai Kosta Sampai Disini Disini Kami berdiri Ibarat Tim Estafet Kami Adalah Generasi Pelari Terakhir Dimana Ada Generasi Generasi Sebelumnya Yang sudah Berjuang Untuk Membesarkan GPDI Kami Sabar Seberat Apapun Pendahulu Kami Sudah Berjuang Sekeras Apapun Mereka Sudah Berusaha Namun Penentu Kemenangan Ada di Kami Hari ini Tanggung jawab Itu ada Pada Kami Hari ini Di tempat Ini Kami Deklarasikan Iman Kami Kami Proklamirkan Komitmen Kami Api Pantai Kosta Kami 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 Pastikan Kami Lebih Dari Pemenang Di Dalam Nyala Obor Ini Ada Suara Kudus Berseru Bangkit Bersatulah Bersatulah Sonsonglah Dan Singsingkan Lengan Layani Majikan Kudusmu Yesus Kristus Jangkau Jiwa Berapapun Harganya Bagi Kemuliaan Yesus Tuhan Yesus Memberkati Haleluya 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 Selanjutnya Ada Tujuh Ekor Merpati Tolong Dipersiapkan Dan tujuh Ekor Ini Akan Dipegang Satu Oleh Bapak Ketua Umum Satu Oleh Bapak Ketua Umum Panitia Satu Oleh Bapak Ketua MD Satu Oleh Bapak Bendahara Umum Panitia Satu Abad Bapak Bendita Henry Kuntukah Satu Untuk Bapak Stefan Muscaviar Sebagai Majelis Pusat Satu Untuk Bapak Pendeta Belanda Lematau Dan satu Untuk Panitia Obor Satu Panitia Obor Pantekosta Sebelum Merpati Ini Dilepaskan Ada Deklarasi Dari Bapak Dove Bebo Haleluya Dibidiki Oleh Rahmat Dan Kemurahan Yesus Kristus Sebagai Anak Bansa Indonesia Belah Menghadurkan Pemimpin Pemimpin Yang Cinta Tuhan Cinta Tanah Air Cinta Pemerintah Dan Cinta Rakyat Indonesia Haleluya Dengan Sembil Pelapasin Birung Merpati Yang Menyatakan Bahwa Kerajaan Pantekosta Di Indonesia Adalah Lembaga Agama Yang Telah Diakui Bansa Dan Negara Republik Indonesia Telah Mengambil Bagian Dalam Pengabdian Untuk Kejayaan Bangsa Indonesia Dan Pada Kesempatan Kira Pertama Mengenang Penjalan Satu Abad GPD Berada Di Indonesia Yang Dimulai Di Pulau Bali Maka Hari Ini Demi Kemuliaan Nama Tuhan Bagi Kejayaan Bangsa Indonesia Dan Bagi Kelebaran Kerajaan Alam Lalu GPD Kami Nyatakan GPD Pembawa Damai Sukacita Bagi Bagi Dunia Di Dalam Nama Bapak Dan Tuhan Yesus Kristus Kami Melepaskan Burundara Lambang Perdana Yang Bagi Bagi Bansa Bagi Negara Bagi Pulau Bali Halal 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 Selanjutnya Selanjutnya Ini yang terakhir Yang terakhir Bapak Ketua Umum Majelis Pusat Akan Melepaskan Balon GPDI Filosofisnya Adalah GPDI Semakin Kaya GPDI Semakin Tinggi Deklarasi Deklarasi Dari Ketua Umum Dengan Melepaskan Balon Yang Berwarna Warni Adalah Warna GPDI Kuning Merah Biru Yang Melambangkan Bapak Anak Dampak Kudus Halal 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 Semangat Kepada 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 Untuk Terus Menjalankan Tugas Panjalan Pelayanan mencari jiwa mencari jiwa-jiwa baru tambah secara sepuluh dengan semangat api Pentecostal yaitu api Rauh Kudus dalam nama Allah Bapak Putra dan Rauh Kudus yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya melepaskan balon penderah Rupadi, Haleluya Boji Tuhan Haleluya Dori Haleluya APDI di Jawa Timur Haleluya Boji Tuhan Haleluya acara kita sudah selesai dan ditutup dengan doa oleh Bapak Albert Kurniawan menutup proses ini dengan doa setelah itu kita foto bersama dan setelah itu saya akan menyampaikan rute ke Pusbam mari kita tutup dalam doa Bapak di dalam syurga dan proses ini boleh berjalan dengan baik semua ini oleh karena Tuhan kami bukan siapa-siapa tapi kami yakinkan dalam hidup kami proses ini bukan awal tetapi kami yakin mengawali pekerjaan Tuhan bahkan seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan yang untuk melanjutkan tugas yang mulia dari Tuhan yang ditutup di dalam nama Bapak anak laki-laki dan roh kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin